Pesta pasti berlahir, Pesta pasti berlahir, Pesta pasti berlahir, Pesta pasti berlahir kita melakukan aksi damai disini kami lihat teman-teman yang ada di depan kita aksi damai disini menyampaikan pendapat bagaimana mendukung moral dari lembaga kita yang kita percaya ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan di Kabupaten Bonoso atas dugaan melihatkan rupiah kemudian uang negara yang dikorup oleh Kabupaten Bonoso takkan buat diri dan korunik-koruniknya itu tentukan kami oleh karena itu kami minta dengan hormat kepada KPK untuk menerima kami menyampaikan bukti-bukti juga yang kami bawa dari Kabupaten Bonoso untuk dilampirkan atas laporan kami pada tanggal 26 Februari tersebut oke oke teman-teman kita akan melakukan penyerahan secara simbolis dua bahaya yaitu Putati Bonoso dan Ketua DPRD Kabupaten Bonoso yang akan diperlukan oleh seorang monyet monyet yang diperlukan sebagai Ketua KPK karena apa? karena hari ini KPK belum mampu menyentuh darah berdosa maka hari ini juga kita ultimatum KPK kalau tidak bisa tersentuh hukum maka penjara-penjara itu akan kita santai tutup tanggalan kita disini adalah adalah mewakili aspirasi masyarakat Bonoso bawasannya ada Bupati Yang Guna ada Ketua DPRD Yang Guna hari ini kita antarkan secara simbolis jenazahnya di Bunga Rusuh kita tidak ingin terjadi kericuhan kita tidak ingin terjadi pergolakan di Bunga Rusuh oleh karena itu kita lakukan gerakan di Jakarta di Bunga Rusuh yang kita inginkan adalah kecepatan tanggalan KPK supaya tidak terjadi konflik sosial di Kabupaten Bunga Rusuh terkenalkan KPK harus segera menangkap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bunga Rusuh agar masyarakat tidak marah agar masyarakat tidak lucu seperti yang terjadi di Kabupaten Bunga Rusuh kita orang-orang jawa tentunya lebih berbudaya kita orang-orang jawa tentunya lebih menggunakan pendekatan yang ramah namun apabila KPK tidak mampu melaksanakan kerjanya maka KPK kita samakan garung-garung betul kan KPK harus berani menjadi panglima jangan menjadi monyet-monyet dihadapan para koruptor betul kan kan oleh kata itu saya minta kepada pengakilan dari KPK untuk menerima simpelisasi penyerahan bayat yang akan dilakukan oleh tekan-tekan perjuangan kita dari Kabupaten Bunga Rusuh un pojit pas